Pagi pemirsa Perhimpunan Indonesia Tionghoa, hari ini menggelar Musyawarah Nasional Kedua di Grand Ballroom Hotel Ratop Jakarta. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Sumiang. Sumi, bagaimana jalannya Munas sejauh ini? Ya gadis dan juga pemirsa, salah satu organisasi masyarakat Tionghoa yaitu Perhimpunan Indonesia Tionghoa, hari ini mengadakan Musyawarah Nasionalnya yang kedua dan Munas hari ini akan berlangsung hingga esok hari. Dan Munas pada hari ini dibuka pada jam 8.30 dan kemudian Munas ini diikuti perwakilan dari pengurus daerah di seluruh pelosok Indonesia dan sekitar 300 perwakilan hadir di sini dan mereka terdiri dari perwakilan perempuan, perwakilan generasi muda, kemudian tim medis dan juga beberapa pengusaha Indonesia Tionghoa ini. Dan Musyawarah Nasional yang kedua ini mengangkat topik yaitu memperkokoh persatuan dan juga pembangunan ekonomi Indonesia. Dan dengan hadirnya perwakilan dari berbagai elemen ini diharapkan bahwa Musyawarah Nasional yang kedua ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih konkret, keputusan yang lebih strategis dan juga produktif. Dimana dengan diharapkannya kedepannya bisa memberikan kontribusi dan memberikan kontribusi untuk masyarakat Indonesia secara luasnya, Gadisa. Baik Sumi, apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan atau hasil kerja dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa selama ini dan langkah kedepannya atau rencana program kerja selanjutnya akan seperti apa? Ya Gadisa, sebenarnya ada tiga isu yang sangat menjadi perhatian daripada Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini yaitu tiga isu yang dianggap sangat krusial di Indonesia yaitu mengenai pendidikan, ekonomi dan juga kesehatan. Dan program-program yang sedang berjalan saat ini yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini salah satunya yaitu pendidikan, mereka sangat fokus kepada anak-anak yang putus sekolah dan saat ini mereka telah mendirikan program yang namanya Pelangi Kasih. Pelangi ini memberikan beasiswa kepada anak-anak yang putus sekolah dan program ini sudah berjalan selama dua tahun dan fokus di Jabodetabek dan saat ini sudah meng-cover sekitar 150 anak-anak SMU, SMK, Madrasa, Sederajat dan program ini sebenarnya terbuka untuk umum dan lintas suku maupun agama dan program ini akan terus dijalankan untuk ke depannya dan seperti yang kita lihat bahwa pada Munas kali ini di sini Inti juga tidak lupa terus mencoba untuk mengumpulkan dana untuk membantu, mendukung program daripada Pelangi ini. Kemudian salah satunya lagi yaitu mengenai isu kesehatan jadi saat ini perhimpunan Inti ini sudah mendirikan yaitu panti rehabilitasi di Pulau Ke Ambon dan sekitar 60 anak sudah ditampung di sini khususnya bagi anak-anak yang mengalami gizi buruk. Dan ke depannya Inti juga akan memasukkan program yaitu ekonomi kerakyatan di sini Inti ke depannya akan mendirikan atau membangun balai latihan kerja di mana akan khususnya melatih para TKI kemudian juga pedagang kaki lima dan perbengkelan dan juga mesin gadisa. Baik, Sumi yang melaporkan langsung dari Jakarta.